Sudara partai Nasdem dan PKB menggelar rapat perdana pasca deklarasi pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Rapat membahas tim pemenangan Anis dan Muhaimin. Pertemuan Nasdem dan PKB di Nasdem Tower diikuti oleh pengurus DPP kedua partai. Pertemuan ini membahas konsolidasi internal koalisi. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut siap bekerjasama dengan partai Nasdem untuk merebut hati pemilih dan mengenangkan pasangan Anis Muhaimin di Pilpres 2024. Dalam rapat perdana ini, PKS tidak hadir. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk Nasdem. Nasdem menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton!